Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Atriani Kurniawan dengan MIM 12.16.0.0.0.0.0.8 dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Nah, apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variable. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka dan lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Selanjut, ada macam-macam uji normalitas. Uji normalitas yang dapat digunakan diantaranya, yang pertama uji grafik, yang kedua chi-square, yang ketiga lily force, yang keempat kolmogorov smirnov, yang kelima sefirowil. Nah, bagaimana sih uji metode grafik ini? Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal. PP plot of regression standardized residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Nah, yang kedua ada metode chi-square. Nah, metode chi-square ini menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan metode chi-square ini, yang pertama data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar. Nah, selanjutnya yang ketiga ada metode li-reforce. Metode ini menggunakan data dasarnya yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Persyaratannya ini data berskala interval atau ratio yang rasio. Kedua, data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk n besar maupun kecil. Nah, yang keempat ini ada metode Kolmogorov-Smirnov. Tidak jauh beda dengan metode li-reforce. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama. Namun, pada signifikasinya yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov ini menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan metode li-reforce menggunakan tabel pembanding metode li-reforce. Persyaratannya tentu saja data berskala interval. Yang kedua, data tunggal. Yang ketiga, dapat untuk n besar maupun kecil. Yang kelima, ada metode Safiro-Will. Metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Safiro-Will. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Nah, persyaratannya ini yang pertama, data berskala interval atau ratio quantatif. Yang kedua, data tunggal. Belum dikelompokkan. Yang ketiga, data dari sample endem. Nah, selanjutnya kita ke SPSS. Nah, di sini saya sudah meng-input part data. Ada predest class, post-test class dari eksperimen dan kontrol. Nah, di sini data yang sudah saya input. Kita langsung pecat analis, deskriptif, statistik, dan eksplor. Nah, di sini kita pindahin data ini ke dependent list. Kita pindahin empat datanya. Terus kita pecat plot. Kita checklist turbality plot with test. Continue. Oke. Nah, di sini kita tunggu. Di sini ada tabel-tabel. Dan tabel yang kita gunakan ini adalah ini. Test of normality. Di mana di test normality ini terdapat dua bagian. Ada Kolmogoro, Smirnoff, dan Saki Robil. Di mana penggunaan Kolmogoro, Smirnoff, dan Saki Robil ini ditentukan dari jumlah respondennya. Setelah itu saya sudah membuat hipotesa statistik. Dari part data tadi. Nah, di sini H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Alfanya itu 5%. Nah, ini datanya. Ada pre-test kelas eksperimen, post-test kelas eksperimen, pre-test kelas kontrol, post-test kelas kontrol. Nah, dari empat data tersebut, dapat disumpulkan semua datanya itu berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Nah, saya sudah uji kenormalan dan semua datanya itu berdistribusi normal. Nah, dalam penelitian ini menggunakan uji Sapiro-Wil, karena banyaknya data lebih dari 30. Di sini pertanyaannya, ujilah apakah data pre-test kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi normal. Yang kedua, ujilah apakah data post-test kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi normal. Jawabannya itu normal. Dua-duanya normal. Dari empat data tersebut normal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!